Fenomena antariksa berupa ledakan nova diperkirakan akan kembali terjadi pada April hingga September 2024. Ledakan nova kali ini menjadi fenomena unik yang jarang terjadi. Pasalnya, fenomena luar angkasa ini hanya terjadi setiap 80 tahun sekali. Menurut NASA, fenomena ledakan nova terakhir terjadi pada tahun 1946 dan akan kembali terjadi pada 2024. Artinya, seseorang mungkin akan menyaksikan fenomena ini sekali dalam seumur hidupnya. Nova merupakan ledakan bintang yang memiliki masa kecil dan memicu ledakan termonuklir. Ledakan nova tahun 2024 disebut akan terjadi pada sistem bintang T-Coronar Borealis atau TCRB yang terletak 3000 tahun cahaya dari bumi. Sistem bintang ini adalah sistem bintang binar dan berisi katai putih dan raksasa merah. Berbeda dengan supernova, peristiwa dasyat yang menandai matinya bintang. Fenomena nova atau dalam bahasa latin berarti bintang baru, menyebabkan benda langit yang tadinya redup tiba-tiba menjadi terang, sehingga menimbulkan kesan seperti bintang baru. Saat sistem bintang yang mengalami nova, maka akan terjadi ledakan pada permukaan dan melemparkan materi ke luar angkasa, tetapi tidak menghancurkan bintang itu sendiri. Ledakan bintang nova pada sistem TCRB terjadi ketika sistem memanas dan tekanannya meningkat, sehingga memuntahkan materi yang dikumpulkan oleh katai putih. Bintang yang berukuran kecil akan mengakumulasi banyak materi, sehingga tercipta reaksi termonuklir yang menyebabkan bintang menjadi lebih terang ratusan kali lipat. Sistem bintang juga akan melonjak dari Magnitudo Plus 10 yang tidak bisa dilihat dengan mata telanjang menjadi Magnitudo Plus 2. Para astronom mengatakan, nova yang telah mencapai puncaknya dapat disaksikan dengan mata telanjang selama beberapa hari, khususnya di belahan bumi utara. Selain itu, juga bisa disaksikan dengan teropong selama satu minggu sebelum akhirnya redup kembali. Ledakan TCRB diperkirakan mulai terlihat sejak 1217 oleh birawan Jerman, dan pernah diamati secara ilmiah pada 1866. Terima kasih telah menonton!